Ya, pebirsa terkait predikat Kota Jambi sebagai kota layak anak tingkat Nindia. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi berharap agar ruang-ruang dan fasilitas untuk anak-anak di Kota Jambi dapat ditingkatkan kembali. Pemerintah Kota Jambi beberapa waktu lalu mendapatkan predikat sebagai kota layak anak tingkat Nindia pada tahun 2022 ini. Menanggapi hal tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Hizbullah, meminta agar pemerintah Kota Jambi dapat meningkatkan lagi fasilitas dan sarana penunjang untuk anak-anak di Kota Jambi. Politisi Partai PKS DPRD Kota Jambi tersebut juga meminta agar pemerintah Kota Jambi dapat menjaga dan lebih meningkatkan lagi sarana penunjang di Kota Jambi ke depannya. Pertama mungkin kita ucapkan selamat kepada pemerintah Kota Jambi yang mendapatkan penghargaan Kota Rama Anak Level Nindia. Saya kira ini menjadi penyemangat bagi pemerintah Kota Jambi dan kita semua agar semakin memperbanyak fasilitas-fasilitas yang mendukung program Kota Layak Anak. Tapi juga mesti diingat bahwa seiring semakin modernnya Kota Jambi, kita juga harus tidak hanya anak-anak yang menjadikan prioritas, tapi juga Kota Layak Lansia. Artinya harapan kami ke depan bahwa Kota Jambi ini menjadi kota yang ramah untuk masyarakatnya maupun juga untuk pengunjungnya. Terima kasih telah menonton!